Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya doakan semuanya buat teman-teman yang sudah berkunjung disini tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezeki dan langsung saja kali ini ingin saya kasih tips cara kita merawat anggrek katelia supaya tumbuh subur dan cepat berbunga seperti yang terutama lihat di video ini dan buat teman-teman yang masih pemula ataupun bukan lagi pemula ya sudah berulang kali, sudah berbulan-bulan bahkan ada yang tahunan nanam katelia tak pernah berbunga jadi sebaiknya luangkan waktu 3 menit semuanya supaya bisa merawat anggrek agar berbunga seperti ini ini adalah anggrek katelia yang berdaun 2 sebaiknya tanam yang seperti ini yang berdaun 2 karena ini lebih rajin berbunga ini saya tanam di lamput dan kebetulan kemarin saya mendapatkan pupuk dekastar dulu juga pernah saya dapatkan tapi susah ya sulit untuk saya dapatkan pupuk seperti ini ini saya beli sama teman saya dia beli online jadi saya minta 1 on ataupun 100 gram dengan harga 25 ribu rupiah buat teman-teman yang ingin melakukan pengupukan pada anggrek katelia teman-teman silahkan taburkan saja seperti ini di pangkal batang di atas akar juga tidak apa-apa ya tapi yang perlu diingat adalah ini khusus untuk pupuk dekastar yang boleh ditabur seperti ini suka hati itu teman di bagian akar di bagian batang juga tidak apa-apa dulunya memang saya sudah pernah buat seperti ini pakai dekastar ya tapi sudah 2 tahun yang lalu sekarang saya perlu dapatkan lagi ya jadi untuk memupukan dekastar seperti ini ditabur saja kemudian ini pupuk yang buatan ya dekastar dan yang saya celup ke dalam air yang berwarna putih ini adalah bekas air cucian beras teman-teman jadi walaupun teman-teman sudah menggunakan pupuk lain ada kastar boleh agromor boleh mpk boleh atau apapun ya pupuk yang disemprot pun ada kemudian kita boleh melakukan penyeraman dengan bekas air cucian beras teman-teman ya karena bekas air cucian beras ini sudah bertahun-tahun saya pakai ya jadi tidak ada yang membuat anggar kita itu rusak justru dia bertambah subur walaupun kita sudah campurkan dengan pupuk yang lain dan buat teman-teman semuanya itu yang dicelup seperti ini ya ini tergantung dari media tanam yang teman-teman gunakan kalau teman-teman menggunakan mos ya tidak boleh dicelup seperti ini ya teman jadi kalau mos itu kita siram aja secukupnya aja ya dari atas tetapi yang saya gunakan adalah sabut kelapa yang bentuknya kasar-kasar dicampur dengan pecahan batu-bata makanya kita boleh celup seperti ini kalau pakai mos kalau pakai sabut kelapa yang bentuknya sudah serabut ya teman-teman siram aja seperti ini nah disiram aja ya secukupnya tidak boleh dicelup kalau dicelup nanti kebanyakan air yang mengakibatkan anggrek katil ya teman-teman itu busuk akar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga ada manfaatnya